selamat menikmati ini kita liburan lagi dan kita mau ajak jalan-jalan kakak-kakak semuanya ke kota Wancai gak tau entah kemana nanti yang posting ikuti jalan aku hanya bersama UniQ TV let's go hello guys selamat pagi, siang, sore dan malam jumpa lagi bareng kakak UniQ TV ini kita mau jalan-jalan muter-muter di sepanjang jalan kota Wancai yang disana itu jalur menuju ke imigrasi Hongkong kota Wancai dan sebelah kanan kirinya adalah supengstor yang sebelah sana adalah chenstone road terus kalau kita lewat sini nanti akan terus di pasar murah kota Wancai mau jalan-jalan untuk sana jangan lupa like, komen, dan subscribe ini masih lampu merah kita menunggu lampu merah jangan sampai menerobos menyebrang jalan karena di Hongkong dijenda dengan 5.000 Hongkong dolar mahal banget ya 10 juta rupiah ini kalau ketahuan pak polisi dimintain KTP-nya punya edikat Hongkong atau tidak nyebrang di saat lampu merah ini sudah hijau kita boleh jalan disitu juga ada teng-teng istilah bahasa kantor disini dibilangnya teng-teng jadi di semua perjalanan kita tadi dari sono sampai mentok ke sana itu semuanya dikelilingi dengan pertokohan-pertokohan ya semuanya ada toko emas ada toko teh ada toko smartune ada toko semacam itu di depan itu kayak toko-toko canggir-canggir alat-alat chenis canggir apa itu teh gitu toko teh ini transportasi naik tank-tank itu cuman jauh dekat sama sekarang sudah naik 40 cent kalau dulu sekitar 2,6 atau 2 dolar 60 cent sekarang naik 4 pulusan menjadi 3 Hongkong dolar itu sekitar 6.000 rupiah kurang lebih jauh dekat sama aja bayarnya gak mahal-mahal terus di kota Wancai itu juga banyak bangunan-bangunan lama gedung-gedung lama juga menjurang tinggi apartemen warga murah untuk rumah-rumah pemerintah di kota wancai nah ini udah kita boleh jalan jalan-jalan lagi ini dari pagi hingga siang tadi itu udah hujan beres banget dan kita tadi sempat mampir kembali dulu untuk break ini mudahnya udah reda jadi kita bisa jalan-jalan untuk mengelilingi mengelilingi jalan-jalan di seputar kota wancai kita jalan dari sini dulu bisa atau lurus dulu bisa lewat sini aja deh kita belum pernah jalan lewat sini guys jadi kita aku ajak jalan-jalan di kota wancai lewat sini aja ya disana itu ada wancai market buat marketnya di kota wancai juga ada pasar murahnya yang di sepanjang jalan kenangan itu sama halnya dengan di kota samswepo di kota fayunkai street di kota mongkok terus ada juga di sama halnya murahnya dengan ada yang di kota north point jadi ada pasar murahnya semuanya serba murah-murah tapi kualitasnya juga bagus banget ini hari minggu juga banyak orang pada keluar belanja-belanja semuanya ada sebelah sana ada toko-toko ramuan cina untuk masak-masak sup sebelah situ juga ada kayak yang buat sembahyang orang buddha itu guys apa dupa namanya apa itu namanya terus disini juga ada pertokohan-pertokohan perabotan rumah tangga dari wacan panci cotel mangkok piring gelas sumpit segala macamnya komplit disini juga ada toko roti fresh fresh toko-roti murah meriah nah yang disana juga toko sayur murah meriah nah yang disini ada apotek apoteknya Hongong itu komplit ada otisu segala macamnya ya tapi gak tahu kalau di Indonesia apa juga ada yang seperti itu komplit semua perabotannya di rumah tangga ada di apotek juga semuanya jual disini juga ada semuanya murah-murah dari kopi dari teh dari milk tea semuanya green tea segala macamnya komplit aku sudah lama banget gak main kesini udah sekitar berapa ya ada hampir satu tahun hampir satu tahun kita gak mengelewatin jalan ini ternyata masih seperti yang dulu gak berubah ini toko-toko Thailand disini guys nah disana udah nampak Wan Chai Market disana nampak Wan Chai Market nah yang disebelah depan sini adalah pasar murahnya di kota Wan Chai tapi ini udah mendung mulai mendung lagi tadi habis perhujan pagi ya nah ini pasar murahnya yang disini kalau yang sebelah sana pantai market ini pasar murahnya disini tapi ini enggak begitu rame kayak sebelum covid dulu ya ini ada kayak celana-celana baju-baju baby kayak handuk-handuk baju-baju baby ini udah masuk musim dingin kan disini yang dipacang baju lengan panjang untuk baby-baby yang disini juga ada tas-tas murah terus apalagi yang disini juga toko sayur mayur ada jahe segala macamnya komplit yang disitu adalah toko-toko bunga komplit ya ini toko celana dalam segala macamnya ini baju untuk mbah-mbah produknya mbah-mbah ini ada jajanan jajanan ala Chinese punya itu ada kayak yang di Indonesia apa namanya kalau lebaran dulu waktu aku masih kecil apa ini namanya gas yang kayak begini ini apa namanya apa yang namanya jajanan waktu aku masih kecil ini di kampung halaman ada kayak begini apa namanya kembang gula apa namanya lupa cemilan-cemilan ala Chinese punya ini gas tuh makanan jajanan ala Chinese punya terus yang disana itu ada juga toko Indonesia tuh mega toko Indonesia terus sayur-mayur seafood seafood ikan segala macamnya ada juga terus kita kalau jalan lurus lagi itu masih banyak lagi yang jualan ini kos-kos dalam untuk musim dingin ini kos-kos dalam musim dingin bajunya hangat kalau walaupun kita pakai yang luarnya pakai baju tipis tapi dalamnya kita pakai kos dalam yang kiprom itu tetap badan kita tetap hangat tidak bakal kedinginan celana celana kaos kaki handuk handuk komplit ya guys komplit 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 ini selimut selimut disini selimut selimut kalau udah masuk ke musim winter ini penjualnya langsung yang dijual itu yang produk summer winternya itu dimurahin terus yang produk winternya itu agak mahalan sedikit biasanya begitu ini kalau kesana terus mentok kita masih panjang kanan kirinya panjang ini kita udah mau bak dasar ini jadi sekitar jam sekitar jam 430an ya gak ada asar udah jaga jaket celana celana winter baju-baju baby winter celana celana cepit-cepit adik-adik kecil untuk orang tua cepit-cepit rambut disini juga komplit disini juga ada bunga mawar merah bunga sekundum mawar merah bunganya belum mekar mekar amat ini my favorite color is purple aku suka dengan warna ungu yang disini ada toko berat dan segala macamnya yang disini juga cepit-cepit dan souvenir cincin itu yang disana sudah mentok guys sudah mentok ini yang sebelah sini ada kaibo food disitu terus yang disana itu tembusnya ke jalan raya utama di kota Wanzai terus yang sebelah ini juga masih apartemen warga disini oh guys kita akan muter lagi yang disebelah kanan ya ini tadi kan kita lurus yang sebelah kanan belum kita sorot oke kita sorot sebentar saja hello guys apa kabar semuanya sahabat uniq tv ini bareng kakak uniq tv kita muter-muter di sepanjang jalan kenangan kota Wanzai ini kakak uniq nya sudah pakai jaket atas sedikit tebal di musim dingin ya sudah masuk musim dingin aku tembus di jalan nanti ke jenengire yang depan sana itu adalah roll race motor kart gongkong ada disana mentok di sana terus yang di depan sini adalah standar kart bang nya gongkong oh yang disana ada standar kos lama yang di depan itu juga ada showroom mobil terima kita jalan lewat jalan depan saja yang disini ada roti ada banyak menu roti-roti andalan made in japan yang krimnya sangat soft banget dan enak sini juga ada showroom mobil mewah tapan kita bisa beli showroom mobil mewah warna merah hati kesukaan aku tapan kita beli borong kamer sampai mobil mewah oke guys aku sudah sampai di tempat jalan-jalan yang biasa tempat ini sangat indah bangun disini sangat ramai sekali kalau ada acara pas waktu natalan atau pas waktu ada acara lunar new year tahun baru jina jalan-jalan lampu-lampu merah lampu-lampu kita kan selalu berlangganan seperti apa oke jangan lupa komen dan subscribe thank you